Seorang pemasok senjata ilegal bernama Qin terlihat sedang berlayar bersama kekasihnya yang bernama Silk. Ketika itu Qin terlihat memperlihatkan sebuah giyok Buddha kepada kekasihnya yang dia dapatkan dari Cina. Karena begitu berharganya giyok tersebut, Qin pun memutuskan untuk menyimpannya ke dalam lemari besi. Tetapi tanpa sepengetahuan Qin, ternyata Silk adalah seorang agen pemerintah yang ditugaskan memantau pergerakan Qin. Bersama agen lain yang bernama Mika, mereka pun mendapat tugas untuk mencuri giyok tersebut. Sedangkan di tempat lain seorang agen bernama Idi terlihat sedang menyamar sebagai penyanyi di sebuah kafe. Bersamaan dengan itu ketika Qin sedang berdua dengan Silk, Mika memasukkan obat tidur ke dalam minuman milik Qin. Yang mana minuman itu langsung diberikan kepada Qin dan membuatnya tertidur lelap. Hal itu langsung dimanfaatkan Mika untuk mengambil giyok yang disimpan. Namun sayangnya aksi Mika kali ini diketahui oleh seorang kapten kapal yang memaksa Mika harus melumpuhkannya. Dia pun segera meninggalkan kapal dan berenang ke tepi pantai. Ternyata di sana dia telah ditunggu seorang agen lain bernama Collie yang telah siap membawanya pergi. Mika pun menghubungi Eva untuk mendapat petunjuk baru tentang misinya tersebut. Dengan segera Eva mengarahkan Mika menuju tebing batu Arizona untuk menemui dua agen lain yang berada di sana. Ternyata Collie tidak tahu misi dari Mika kali ini yang saat itu mencoba menanyakan langsung kepadanya. Namun Mika juga tidak begitu tahu tentang misinya dan hanya melakukan apa yang sudah diperintahkan. Sedangkan di tempat lain terlihat pimpinan dari agen pemerintah melakukan rapat tertutup untuk membahas mengenai pemicu bom nuklir yang tersimpan di dalam giyok Buddha. Ketika itu seorang petinggi bernama Lukas mendapat telepon dari IDI yang memberitahukan keberadaan Mika bersama giyok Buddha yang berhasil dia bawa. Tetapi pada saat yang sama ketika Kin baru menyadari bahwa Mika adalah agen pemerintah yang mencuri giyoknya dia pun segera menangkap Collie untuk memberitahukan posisi Mika saat ini. Ternyata Collie adalah seorang agen ganda yang juga salah satu anak buah Kin dan bertugas mengumpulkan informasi dari pemerintah. Kin yang tak ingin begitu saja kehilangan giyok tersebut segera memerintahkan anak buahnya yang bernama Raven untuk merebut giyok dari tangan Mika. Lalu Mika yang saat itu telah sampai di tempat pertemuan tiba-tiba langsung mendapat serangan dari Raven dengan sebuah helikopter. Dari serangan itu membuat Mika mengalami luka tembak serius sebelum sempat menyampaikan pesan misinya. Untung saja kedua agen lain bernama Nicole dan Donna melihat kejadian itu dan segera melakukan serangan balik. Kesempatan itu pun digunakan Mika untuk meletakkan giyok Buddha ke dalam tas milik Donna sebelum kehilangan nyawanya. Tetapi mereka terpaksa menghindari serangan Raven dan segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Donna dan Nicole yang tidak tahu apa yang sedang terjadi terlihat sudah berada di sebuah bandara untuk menghubungi Lucas sebagai atasannya. Namun sayangnya mereka tidak mendapat respon dari pusat karena sebuah protokol keamanan. Akhirnya mereka berdua memilih untuk kembali ke pangkalannya yang terletak di sebuah tempat di Hawaii. Mereka pun disambut agen Bruce dan Shane untuk membahas serangan yang dialami Mika. Namun pada saat Donna memarkirkan pesawatnya tanpa sengaja malah menemukan giyok di dalam tas miliknya. Tetapi tiba-tiba seorang anak buakin mendatanginya dari belakang yang segera menyerang Donna hingga tak sadarkan diri. Donna pun segera dibawa dengan sebuah pesawat untuk dijadikan seorang Sandra. Untung saja ketika pesawat itu mulai lepas landas, Donna pun akhirnya tersadar dari pingsannya dan segera melakukan perlawanan. Dia pun mengaktifkan sebuah granat di pesawat itu dan segera pergi dengan sebuah parasut. Namun karena ledakan pesawat yang terlalu dekat membuatnya terhempas dan terjatuh di sebuah bibir pantai dalam keadaan pingsan. Sedangkan Silk yang saat ini masih bersama Kin segera menghubungi Eva untuk memberitahu identitas Koli yang sebagai agen ganda. Bersamaan dengan itu, ternyata Donna telah ditangkap oleh anak buakin dan terlihat dikurung di sebuah pulau. Bruce dan Nicole yang sempat melacak keberadaan Donna segera berangkat menggunakan pesawat untuk melakukan misi penyelamatan. Namun mereka mendapat tambahan perintah dari Lucas untuk mengambil giyok Buddha yang masih di bawah Donna. Perintah itu pun memicu kemarahan Nicole karena lebih mementingkan sebuah giyok daripada keselamatan Donna. Terlebih lagi dari awal mereka juga tidak tahu tentang misi tersebut yang menyebabkan kehilangan Mika. Akhirnya Lucas pun memberitahu mereka bahwa di dalam giyok tersebut terdapat sebuah pemicu aktif sebuah nuklir yang bisa menjadi ancaman negara. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Nicole dan Bruce segera berangkat melanjutkan misinya. Pada saat yang sama, Donna yang saat ini telah tersadar, malah mengalami amnesia akibat benturan sebelumnya. Dia pun didatangi oleh Colley yang ingin mengambil giyok dari tangannya. Ketika itu di saat Lucas sedang di tepi pantai, tiba-tiba dia mendapat serangan dari anak Buakin yang menghujaninya dengan tembakan. Untung saja mereka masih bisa berlindung dan membalas serangan tersebut. Nicole dan Bruce yang saat ini telah sampai di tempat penyekapan Donna, segera melakukan serangan yang melumpuhkan anak Buakin yang berjaga. Namun sayangnya Colley masih sempat membawa Donna pergi bersama dengan giyok Buddha yang dia bawa. Lalu setelah mereka sampai di sebuah pulau yang berbeda, tanpa sengaja Donna malah mendengar pesan dari Eva melalui sebuah radio. Pesan dari Eva itu ternyata membuatnya tersadar kembali dan langsung melenyapkan Colley yang ada di depannya. Lalu dia bergegas pergi dari sana untuk menemui rekannya yang lain. Namun sayangnya mereka kembali mendapat serangan dari Raven hingga membuat mereka terpojok. Akhirnya mereka pun menyerahkan giyok itu kepada Raven yang segera membelah giyok tersebut dan mengambil isinya. Lalu ketika Raven mencoba untuk pergi dari sana dengan segera Donna mengambil senjata miliknya dan menghancurkan helikopter tersebut. Kejadian itu sempat dilihat oleh Kin yang sedang menuju ke sana. Mengetahui pemicu nuklir miliknya telah hancur bersama helikopter milik Raven, dia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sekian dulu cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.